Setelah melalui proses yang panjang, Pesta Demokrasi Pilkades pun sampai pada titik puncaknya. Jumat pagi 27 Desember 2019, Agun Gumilar, salah seorang kades terpilih di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, dia menyandang predikat kades termuda di usia 25 tahun. Akhirnya secara resmi dilantik oleh Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara Sutisna. Agun sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Cikalong yang telah memberikan kepercayaan dan akan mengimplementasikan visi-misinya dan dengan semangatnya, beliau pun siap membangun bersama warga untuk merubah Desa Cikalong ke arah yang lebih baik. Senang, bagaimana dia, juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mencintuskan Bupati Bandung Barat dimana terdiri dari 111 desa, Alhamdulillah saya dinobatkan sebagai Kepala Desa Terpilih Bupati Bandung Barat. Mungkin untuk program pertama mengenai dari sektor perekonomian, rencana saya ingin meningkatkan perekonomian di Cikalong, selalu adanya BUMDES, adanya BUMDES jadi penopang perekonomian di Desa Cikalong. Salah satu visi-misinya yaitu adanya ketransparanan pemerintah desa kepada masyarakat. ingin adanya ketransparanan dan keterbukaan dari pemerintahan desa kepada masyarakat karena itu adalah mungkin salah satu kunci, kunci pemerintahan desa yang jujur, adil dan terbuka. Dengan adanya BUMDES serentak ini, akan melahirkan pemimpin-pemimpin kepada desa yang akan membawa desanya maju di segala bidang. Juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, terutama panitia BUMDES 3 desa, juga panitia BUMDES 3 desa yang akan terbuka mungkin dengan adanya BUMDES serentak ini, melahirkan pemimpin-pemimpin kepada desa maju dalam segala bidang. Tahun baru yang akan datang, saya selaku BUMDES terpilih, mendapat mengembang tugas Sipai BUMDES untuk BUMDES Cikalong. Dari Pemda Kabupaten Bandung Barat, Ica dan Nuri Kotok mengabarkan.